Musium Mandiri Musium yang menepati area seluas 10.000 meter persegi ini pada awalnya adalah gedung perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan Kunjungan saya kali ini akan ditemani oleh Bapak Wagiman selaku tour guide Musium Mandiri yang akan menjelaskan seluk-beluk mengenai benda-benda yang ada di dalam museum Pak, ini semuanya masih dalam bahasa Belanda, ini apa artinya ya Pak ya? Suiker, Spekultur, Inspection itu apa? Nah itu ada Spekultur artinya gula ya Nah kenapa ada kata gula? Padahal ini salah satu bank ya Apa banknya berjualan gula? Tentunya tidak ya Banknya ini ngurusi kantor perkebunan gula Jadi kalau ngurusi kantor perkebunan gula dari pintu masuk ini beloknya ke kiri Ya tapi ada di lantai atas, karena itu di air gaping lantai atas ya Di botok yang tengah Lalu di bawah negara ada lantai atar Di bawah negara ada apa? Ada efeksen, ada boot holding Jadi untuk berat berharga itu ada di sebelah kiri Tapi di bawah negara lantai bawah Lalu di sebelah kanan itu ada bagian, kalau ada di lagi Ada segala macam, nah kalau mereka mau pinjam uang, menabung Itu ada di atas, ini ada kasir-kasirnya ya Nah ini masih bahasa Belanda juga, sekarang kita balikin untuk loket Jadi loketnya ini seperti teller zaman bank di masa lalu Wah ini foto jaman dulu nih, foto apa nih? Ini peresmian gedung ini, jadi dulu banyak sekali loket-loketnya Jadi bank ini cukup sibuk pada saat itu karena banyak sekali loket-loket atau pegawai-pegawai kasirnya Karena semuanya masih mampung, orang mau menabung harus pergi ke bank Mereka bisa nabung di ATM, dimana aja, di mall ada ATM store tunai, mereka bisa nabung di situ Tapi kalau dulu, dia harus ke sini dan bank ini mempunyai sel sangat panjang sekali Ini masih asli Ini masih asli ya Masih asli ya, nggak ada yang berubah di sini Ya nanti, ini satu kotak ini, satu pasang ya Kalau terasa kan sebesar itu ya, tapi ini kecil-kecil Oh gitu ya Dan ini kalau kita lihat dari atas ada bentuknya, ada jalurnya, ada garis-garisnya Oh ini asli dari salah ya, di bawah ya Ya, ini dari salah Gimana dengan jendela-jendela ini, teman? Ini juga asli-asli, nah di sini ada yang bagus juga, ada mesin lift Cuma ini sudah tidak beroperasi lagi Oh ini dulunya lift ya? Iya, dulunya lift Tapi nanti kita bisa lihat lift Boleh masuk nggak? Boleh Oh, dalamnya Itu ada apa untuk Nah, yang unik dari lift ini, ini masih menggunakan kayu Ini masih menggunakan kayu Nah, di sini ada tiga jenis mesin lift, ada lift orang Ini untuk lift orangnya Ada lift uang, dan lift surat Ada tiga jenis mesin lift Masalah satu peruangan khususnya Jadi, pada saat itu pegawai-pegawainnya kebanyakan adalah orang-orang Jawa Tua Karena mereka yang bisa menghitung menggunakan semua Karena untuk menghitung itu kan dulu belum tanya sekarang ada kalkulator ya Tapi dulu masih menggunakan semua dan orang-orang Jawa Tua ini Yang mereka sangat menguatai untuk menghitung menggunakan alat hitung yaitu semua Nah, di dalam ruangan ini masih asli dari mesin lift uang yang tadi saya lihat Nah, di situ ada lift uangnya Yang ada admin PC ya Itu di belakang orang yang kosong uang Itu lift uang Lalu, mereka masih menggunakan mesin ketik Menggunakan sempol untuk aktif kita sehari-harinya Nah, jadi satu kotak ini Yang dipakai mereka untuk nabung, pinjam uang di sini Kita tidak bisa masuk sini Pak ya Ya, kita tidak bisa masuk Karena dalam masih banyak barang-barang yang asli Nah, ini adalah keranda uang Jadi, kalau ada orang yang pinjam uang akan diambilkan dari keranda tersebut Oh ya Nah, begitu sebaliknya Kalau ada orang yang nabung nanti ditaruh di keranda uang Kalau sore hari baru ditaruh di berangkas Posisi berangkasnya ada di bawah kita ini Jadi, di bawah kita ini tempat penyimpanan uang Selain uang yang bisa disimpan di bank Itu ada surat berharga Ya Terus, ada juga barang-barang berharga Selamat Terima kasih 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 suara 150 tarak itu dihitung dari diameter yang paling kecil dulu di putus di setting nanti uang yang diameter terkecil lah yang dia akan terhitung jadi masih manual masih diengkel untuk menghitung uangnya nah ini udah pakai liter juga nah kita mengoleksi semua at-at perbankan jadi masih banyak sekali yang kita riset juga karena banyak koleksi yang didatangkan dari berbagai daerah karena NHM ini dan 3 bank lainnya tadi mempunyai kantor cabang bukan hanya di Jakarta aja tapi ada di Marang, Surabaya, Bandung, dan seterusnya ini ada mesin stick ya ini mereka menggunakan mesin stick selamat menikmati ini bukunya besar sekali pak ini apa nih pak? ya jadi salah satu koleksi yang menarik di Musum Mandiri salah satunya adalah buku besar ini ini masih menggunakan tulisan tangan ya ini tulisan tangan asli dan beratnya cuma 33 kg ya ini emang aslinya sebesar ini? ini aslinya sebesar ini bahkan kita mempunyai buku yang lebih besar dari ini ya nah ini masih manual nah karena kantor pusatnya ada di Belanda jadi buku ini juga dulu disalin dan salinannya dibawa ke Belanda ya untuk laporan jadi buku ini ada pasangannya juga di Belanda oh gitu ya nah ini masih asli semuanya masih tulisan tangan nah buku-buku besar ini dulu disimpannya di sebelah sana ada tempat penyimpanannya oh ini kamar khusus buku besar ya? iya jadi buku-buku besar yang tadi kita lihat itu bisa disimper disini karena ini deket dengan teller ya untuk mencatatkan segala macam ini selain di dalam sudah ada lemarenya juga disini ada dua lapis gitu ya yang pertama ini ada tralisnya ini asli nih pak? ini masih asli ya yang kedua fitur disini ya nah karena semua dokumen penting itu itu dulu disimpannya di buku besar jadi mereka sangat memperhatikan untuk penyimpan aja ya benar-benar satu sesi pak ini apa ini pak? ya kalau tadi kita sudah lihat mesin lift uang dan orang ini salah satu mesin lift dokumen mereka bisa bawa dokumen menggunakan mesin lift ini ya jadi ini bisa ke atas atau ke bawah oh jadi gak perlu lari ya setangga ya jadi ini gedung yang cukup canggih pada saat itu karena sebelum jadi bang orang pengen melihat kemegahan gedung ini aja sampai dia harus bayar tiket sampai terkumpul berapa ribu bulan pada saat itu jadi ini salah satu gedung yang paling mudah nah ini juga kalau kita lihat di atas itu ada lubang ventilasi ya itu untuk ventilasi dari zaman Belanda jadi gedung ini mempunyai tiga menara karena menara itu ini untuk ventilasinya nah sekarang sudah dipungsikan lagi karena udara di depan sudah tidak fungsi lagi ya tapi ini dulu sudah dipakai untuk ventilasi nah sekarang kita juga pakai juga untuk ventilasi tapi sudah menggunakan aset sentral nah ini lampunya yang ini sama di depan itu ada perbedaan perbedaan desain ya karena mempunyai beda fungsi juga kalau kita lihat yang ini ini kan follow ke bawah ya itu karena di bawah itu ada meja-meja itu biar fokus terangnya ke meja kerja jadi dia dibentuk lampunya follow ke bawah tapi yang di depan itu kita ke depan sana nah ini bulat ya karena ini tempat umum jadi biar terangnya itu bencar ke semua ruangan tapi kalau di dalemnya yang di sebelah ini yang akan di follow ke bawah ini karena dia harus bawa ke meja-meja kerja ke pesintik ya karena mereka masih menggunakan pesintik untuk jadinya jadi pencahaya ini harus bawa ke pesintiknya atau kebijakan jadinya mereka tapi kalau di depan ini lebih umum ya nah kalau di depan ini yang di depan ini masih asih bahannya masih menggunakan kaca jadi ini masih asih dari zaman Belanda walaupun ada beberapa yang sudah pecah kita ganti dengan bentuk yang sama tapi kalau yang di dalam itu kebanyakan sudah replika ya karena gedung ini sempat kosong juga jadi banyak barang-barang yang pecah dan segala macam oke wah ini berangkas sih tempat penyimpanan uang ya ya ini ada berangkas juga bahasa Belanda juga ya kita bisa ke bawah nah kita akan lihat tempat penyimpanan uang dari zaman Belanda ya seperti apa sih kita bisa lihat kekokohan dari serposit box-nya dari ruangan pulisnya nah ini koleksi beberapa perangkas tua yang ada di musuh mandiri ya ini tukung tua juga dan semua perangkas-perangkas disini kebanyakan produk dari Belanda ya jadi kenapa negara mereka majin mereka cinta produk yang untuk kebangun dibatasi ya mereka bawa barang-barangnya dari sana ya jadi hampir semua perangkas ini kalau kita lihat itu mereknya sama ya itu lip seperti ini ya bukan hanya di gedung ini aja tapi di beberapa gedung bank Belanda lainnya pasti kebanyakan mereka menggunakan produk ini nah ini hanya perangkasnya kita akan lihat ruangan tempat penyimpanan perangkas jadi ini masih dalam ruangan lagi kita lihat sini sebenarnya disini ada CCTV yang terbuat dari kaca ya kita bisa lihat kaca ini itu dari sebelah sini kita bisa lihat orang itu tanpa harus ke sana kan oh iya nah jadi ini dikatakan CCTV atau kantulan atau tahaya ini untuk mengawasi orang jadi kita tidak perlu pergi ke sana misalnya dari sini nah ini CCTV manual dari zaman Belanda ya jadi mereka menggunakan kaca ini nah semua ruangan kluis biasanya ada 2 tembok ini tembok yang pertama yang berhubungan dengan jalan raya yang tembok putih ini ya jadi kalau secara fisik di jebol maling dia akan jebol tembok yang pertama tapi disini sudah ada penjaga dan barang-barang itu ada di dalam tembok kedua jadi sangat aman sekali jadi tembok kedua nya ini tebal sekali ya Pak ya ya ini tebal nya 70 cm jadi hampir 1 meter ini untuk menutup ruangan ini pintu ruangan ya jadi sebesar ini kebayangkan zaman dulu ngebangun gedung ini tuh yang pertama dibangun adalah ruangan kluisnya dulu dan ini dulu semuanya masih manual ya masih teknologi dulu sekarang nah ini cara ngebukannya bisa menggunakan 2 cara yang pertama bisa menggunakan waktu bisa disini cara ngebukannya menggunakan timer ya kalau dibalik pintu ini ada kombinasi angka dengan angka-angka tentu bisa terbuka ini hampir 1 meter ya 70 cm ya ini kalau dikunci ini tombol-tombol ini akan kesini ini ruang tombol-tombolnya ya ini kalau temboknya sendiri ini 1 meter ya sekarang ini ada lebihan kesini selain ada tralis ini juga ada pintu itu jadi sangat fokus sekali untuk penyimpanannya nah kalau terjadi gempa bumi diperhitungkan ruangan ini akan tetap seperti ini bisa menampung semua bumi di atas ini safe deposit box ya nah ini safe deposit box nya ini ada 2 kunci yang kunci pertama dibayar nasabah satu lagi dibayar pegawai bank jadi kalau kita menyimpan barang disini sangat aman sekali jadi bukan hanya uang saja yang bisa disimpan di bank tapi barang-barang berharga juga bisa disimpan di bank sejak dulu ya bang ini asli ya 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 ruangan ini belum dipakai untuk penyimpanan barang-barang berharga jadi kita punya blueprint nya ya jadi peruangan dipakai untuk apa kita ada oh ini foto siapa pak ini pak? nah ini foto pegawai bank cabang di Medan ya ini mereka belum menggunakan sepatu kalau kita lihat tuh jadi ya di bawah itu masih ada yang nyengker ya ini di Medan karena NAM ini punya kantor cabang di berbagai daerah sama sekali di Medan lalu di Solo juga ada itu orang-orang kita juga masih menggunakan baju daerahnya masih menggunakan kain ya yang di bawah jadi masih menggunakan baju-baju daerah ini seri emisi ini maksudnya apa pak? nah ini yang di bawah kita lihat yang gambar Pak Harto ya iya nah uang ini sebenernya dicetak untuk memperingati momen jangka pandangnya Pak Harto sama dengan sekarang kan ada uang terbaru Rp 75.000 ya untuk memperingati 75 tahun itu merdeka kan nah uangnya juga sama jadi disesat untuk memperingati momen Pak Harto tapi terjadi krisis semua gak mau uang itu dikeluarkan yang tadinya orang punya uang itu bisa dijual sampai jutaan ya akhirnya lakunya sama nah kalau di bawah ini ada uang bersambung jadi uangnya masih disambung jadi masih dipotong nah ini satu papan ini ada dua lembar itu kalau dijual bisa tergantung kolektor ya bisa mahal sekali tapi ketika kita potong jadi dua ya nilainya disesuai dengan nominal yang ada di uang tersebut nah ini bisa mahal karena masih disambung nah itu di atas ada tulisannya di atasnya ada kapal di bawahnya ada kapal nah dia naikin kapal yang di bawahnya ada di Hollandia terus di kanan kirinya ada dua kapal lagi jadi itu empat buah kapal yang dia bawa kesini lalu di pojok sebelah kiri kalau kita lihat itu ada orang Belanda lebih suka berpergian mencari daerah baru atau menjelajah itu lagi di atas kapal ya foto apa gambarnya lalu di sebelah kanan itu ada orang pelibumi lebih suka berdagang atau bertahan jadi itu ada gambar mereka lagi ke jualan jadi perbedaan orang di bumi dan orang-orang Eropa ya karena mereka sangat canggih di teknologinya nah kita lihat yang di bawah ini ada lima pilar pilar yang sebelah kanan kita mulai dari sebelah kiri dulu yang sebelah kiri itu ada musim semi mereka lagi metingin bunga jadi pada saat musim semi di Belanda banyak orang melakukan pernikahan ya dan itu adalah gambaran musim semi lalu pilar kedua ini adalah musim panas mereka lagi memanen gandung lalu yang di tengah ini adalah menggambarkan keindahan alam Indonesia jadi ada gunung berapi itu yang paling atas ya ada segitiga buru buah ada gunung berapinya terus pilar berikutnya lagi ada musim gugur mereka lagi memanen buah-buahan dan yang paling ujung itu ada musim dingin mereka lagi mengambarkan badan tunggu itu ada anak kecilnya ya itu mereka lagi menghabiskan waktu di tempat tunggu kerapiang lalu bawahnya ada orang bawah kampak buat pembelahan kayu bawahnya lagi ada main skating dan mereka itulah yang mereka lakukan pada saat musim dingin nah kaca ini dibawa dari Belanda menceritakan 4 musim yang ada di Belanda dan keindahan alam Indonesia nah semua bangunan yang dibangun tahun 19-an biasanya mereka mempunyai ornamen kaca patri seperti ini tapi berbeda-beda filosofi beda-beda ceritanya nah ini dibikin di Harlem dengan berakhirnya penjelasan menaik kaca patri ini maka berakhir pulalah video log saya kali ini dengan harapan kita semua tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati